Halo teman-teman semua, kali ini kita mau tes ya untuk PUBG, Sony X Performance ya, ini hape yang cukup mahal pada zamannya ya, karena dia pakai prosesor Snapdragon 820, memang banyak yang komplain prosesornya cepat panas, cuma kita tes aja ya, karena ini harganya ratusan ribu, sekitar 750an, saya nggak salah ya, sampai 850 untuk harganya, dan kita tes untuk performanya bagaimana, mulai aja langsung, kita tunggu loadingnya, oke kita cek untuk settingannya, settingan grafisnya dia di smoothhide ya, kan nanti mungkin kita main untuk berapa menit, ada patah-patahnya sih, sayang banget sebenarnya, prosesornya Snapdragon 820, cuma dia di-hike ya, di-hike tuh, ya ada yang bilang, produk gagal, nggak masalah lah, kita coba aja, orang harga ratusan ribu bisa main game, ini ya lumayan lah ya, kita otocin aja langsung, ya agak patah-patah sih, ya lumayan lah, untuk harga ratusan ribu, kalau kita ganti di smoothmedium ya, lebih enak mana, ya lumayan lah, gimana ya, ya 29, ya 30, ya 11, ya, enak kok di smooth medium juga masih enak jadi ya lumayanlah buat sekedar main game selamat menikmati agak berat sih sebenarnya lumayanlah kita dapat ratusan ribu coba kita naikkan lagi grafiknya di smooth tekan aja Oke 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 Udah lama banget sebenernya Tuh Ini bagaimana kita Oke Lumayan ya Oke Kita Sambil nunggu musuh ya Kembalikan tenaga Ternyata Tempurnya disini ada Oke Kita belum dapet baju anti peluru ya Belum dapet anti pelurunya Oke Oke Kita berpersembunyi disini saja Sambil menunggu Musuh datang Ini sudah 10 5 menit ya 5 menit Dan Baterainya Aduh Baterainya emang ini udah agak boros Jadi Kondisinya udah gak normal ya Ternyata 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 agak patah-patah ya teman-teman cuma ya lumayan ya untuk harga ratusan ribu rupiah kita bisa dapet videonya udah 4G juga ini lumayan juga oke kita ke lantai atas mana ini tidak ditembak iya mungkin itu yang bisa kita bagikan ya kalau handphonenya untuk grafiknya dia mentok di smooth light ya dan performanya memang agak patah-patah kalau handphonenya ini versi android 8 ya ya kalau untuk harga ratusan ribu untuk kamera bisa itu sih apa kameranya bagus untuk harga ratusan ribu ya kameranya bagus ini resolusinya udah 4K ya kalau buat bikin video udah lumayan lah ya kameranya gak kayak hape 2-3 jutaan jadi lumayan banget kalau teman-teman yang kameranya bagus dengan harga yang miring ya sound mungkin jawabannya oke ya mungkin itu yang bisa saya bagikan dan sekian semoga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati